Ternyata nggak butuh waktu lama ya buat tuntutan dari Nintendo mendapat jawaban, karena Pocket Pair selaku developer dari Allworld udah mengeluarkan statement mereka terkait hal tersebut. Kira-kira apa jawabannya? Yuk deh kita bahas! Hello everyone, nama gue Yong, dan selamat datang di Wayong Inc. Walaupun kemungkinan menangnya terbilang kecil, ternyata Pocket Pair punya keberanian yang cukup tinggi ya, karena hanya berselang beberapa jam setelah statement resmi Nintendo diumumkan, Pocket Pair selaku tertuduh ya. Akhirnya ikut mengeluarkan statement yang kalau bisa gue simpulkan disini, mereka menyatakan bahwa mereka akan melakukan investigasi internal dan juga siap jika ingin melanjutkan permasalahannya ke meja hijau. Namun, Pocket Pair disini merasa bingung sebenernya terkait patent spesifik yang dipermasalahkan oleh Nintendo, dan sangat menyayangkan bahwa dengan adanya tuntutan ini, mereka jadi nggak bisa berfokus dalam mengembangkan gamenya lagi, dan berpindah fokus kepada tuntutan terkait. Yah, jawaban formal dan cukup meyakinkan untuk para fans. Cuma jujur aja, buat gue pribadi ya, secara jawaban itu terdengar cukup lucu. Bukan bermaksud bela Nintendo atau gimana, masalahnya pernyataan mereka yang bilang bingung terkait tuduhan patent yang dipermasalahkan oleh Nintendo, itu aneh banget. Masa iya? Dia nggak sadar kalau secara mekanisme sendiri, secara core gameplaynya, Pale World-nya itu aja tuh punya yang namanya Pulsephere, yang merupakan representasi dari Pokeball, dan itu baru salah satunya aja. Masa iya nggak sadar? Gue pribadi sebenernya cukup mendukung si Pale World ini, karena emang secara gameplay overall pun, si Pale World tuh ngasih experience yang totally beda sama Pokemon. Cuma untuk tidak mengakui kalau mereka menggunakan mekanisme yang sama dengan Pokemon tuh agak gimana gitu. Ditambah lagi, mau senggak suka apapun kita sama Nintendo, secara hukum dan juga legal, mereka literally punya hak patent terkait mekanisme tersebut, yang membuat ground dari tuntutannya semakin kuat. Dan lagi-lagi, kayak yang gue bilang di video sebelumnya, secara uang pun, Nintendo itu kuat banget guys, dan untuk memproses secara pengadilan, mereka bakal bertahan sangat lama. Sedangkan Pocket Pair, ya belum tentu. Terus kemarin ada yang komen, kalau Xbox dan Microsoft nge-backup, ada kemungkinan menang nggak sih? Ya, mungkin aja sebenernya, tapi kayaknya kerjasama dengan Pale World sendiri itu nggak sampai segitunya. Nah, apalagi dengan keadaan Xbox sekarang ini yang bener-bener fokus ke sisi bisnis mereka aja ketimbang game development di bawah mereka, dimana hal ini tuh semakin membuat kemungkinan di-backup-nya si Pocket Pair terkait permasalahannya sama si Nintendo, itu semakin menurun, bahkan kelihatan nggak mungkin dapetin backup apapun. So, ya mau dilihat dari sisi apapun, kemungkinan Pocket Pair untuk menang bener-bener kecil banget. Apalagi kalau kalian bisa lihat nih ya, Nintendo sendiri udah punya 2 patent terkait mekanisme yang ada di dalam game Pokemon, yaitu terkait Pokeball. Yang pertama diisi di tahun 2023, dan yang kedua baru aja di ACC lagi di tahun 2024 ini. So, ya tinggal seberapa kuat aja nih Pocket Pair bisa bertahan dengan kedua kakinya nanti. Jadi mari kita lihat kira-kira akan seperti apa proses tuntutan ini berlangsung. Nah, menurut kalian gimana? Coba tulis pendapat kalian lewat kolom komentar di bawah ya. Makasih buat kalian udah nonton sampai akhir, jangan lupa buat like, share, dan juga subscribe buat dapetin konten kayak gini lagi ke depannya. Dan makasih juga buat para companions yang masih setia ngedukung gue sampai saat ini. Respect abis, so gue rasa segitu dulu aja, kita ketemu lagi di next video dan juga live stream. Bye-bye guys, ciao! Sub indo by broth3rmax